sebesar rumah itu mulat-mulat di sana di dekat Parangkusumo kira-kira satu kilo dari sini itu mabur di atas air saya pribadi sudah terang itu Prabowo sama Gibran Asli mana mbak? Doyolali Doyolali kalau ketika itu berapa? sekitar lima puluh perjalanan naik apa mbak? saya naik bus umum sudah berapa hari? sudah tahunan saya sudah hampir tujuh tahun lebih di pantai selatan ini? atas nama saya? panggilan sehari-hari Eyang Maruto tapi waktu masih kecil nama Bambang Sarianto kenal dengan mbak? maruto bah.. ini kan di pantai selatan mbak iya barangkali mbak kalau pernah melihat sosok apa? fenomena-fenomena alam seperti api sebesar rumah itu mulat-mulat di sana di dekat Parangkusumo semua kira-kira satu kilo dari sini tuh mabur di atas air api besar seperti hampir serumah gitu pernah malah ada temannya teman tiga orang tiga lihat semua orang tiga lihat semua di atas laut ini semacam pernik-pernik tesbeh-tesbeh yang biasa-biasa dari kayu kayu setigi ya ya kadang-kadang buat sendiri kalau ini batu langka mata-mata Dewa dari asli energi anu energinya ya asli semua ya itu ya energi-energi ini kan ukir-ukiran ini ndak buatan jadi ndak buatan dukir manusia gitu ndak tapi energi di alam tiap-tiap butir ada tiga combongnya sekitar 72 masih berjalan dari jam 8 pagi sampai jam 5 berjalan terus siap bawa barang ini ya sekitar tiga limanan di pundak ya ini macam-macam ini seperti kayu setigi ya ini bermanfaat semua ini kayu setigi kalau saya nilai cuma barang ini ada energi energi alam tersendiri gitu ya kalau jimat kadang-kadang dibuat orang terus dimasuki mantra-mantra tapi kalau alami alami semua ya ya setigi dari jauh kok jadi belum bisa komunikasi saya duduk di pantai sini kira-kira ya lima kilo ya sosok itu ya Pak ya jadi belum bisa komunikasi ya belum belum bisa komunikasi jadi sudah 7 tahun di parang kritis ini nggak pernah ke tempat lain gitu Pak Kota Gede Kota Gede Makam Raja-Raja itu ada ada tempat singah sana Panembahan Sinopati yang dulu waktu batu hitam sekitar ya 2 meter persegi gitu yang dulu buat dadu ke itu loh dadu ke Tiageng Mangir maaf ya maaf sebelumnya saya minta maaf kalau saya pribadi udah terang itu Prabowo sama Gibran ya tapi maaf ini yakinan pribadi saya jadi bukan sudah tapi sudah sendiri anak-anak sudah sudah mencar punya keluarga sendiri-sendiri saya 4 tapi dah komunikasinya jarang-jarang saya sudah menjadi musafir iya kerja ini cuma buat sambilan yang penting menabur Dharma jadi yang saya maksud menabur Dharma menebar kebaikan 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 tidak terlalu mencari mengkomporsikan anu itu enggak jadi hanya menabur kebaikan menabur kebaikan menabur kebaikan jadi orang seperti yang penting bisa buat makan sama berjalan ya pernah jalan kemana saja sebagai seorang musafir kotak gede kotkaleh kaliurang ya itu sekitar itu tidur di setiap tempat iya tidak 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 tapi kalau misalnya di itu ya anu tidurnya di hotel tapi cuma barang-barangnya ini ditaruh di hotel terus saya nanti keluar tidur di tempat-tempat sakral-sakral gitu tempat sakral-sakral gitu iya misalnya itu di kota gede itu ada batu peninggalan jaman Mataram Islam Pandemban Sinopati itu ada iya iya ada bekas keraton ada ringin tiga energinya kuat sekali energinya kuat sekali energinya kuat sekali bisa kalau orang sering meditasi itu seakan-akan bisa komunikasi dengan anu pohon-pohon besar gitu bisa biasanya yang menempatkan pohon besar itu apa iya iya semacam semacam roh iya semacam roh yang roh lelumur iya benar semacam roh tapi ini maaf tidak bisa diganteng-gantengi dengan agama ya budaya budaya sama agama itu tidak bisa di ya kalau ini saya termasuk anu anu ini budaya iya tapi saya juga orang beragama tapi kalau waktu ibadah agama ya saya mengikuti ibadah agama tetapi kalau saat ritual-ritual budaya saya maksudnya juga jadinya tidak bisa kok tidak bisa makan iya iya terima kasih oh ya iya oh ya LETAR Terima kasih.